Kembali lagi dalam special report hari kemerdekaan. Nah kalau kita tadi udah lihat berbagai daerah nih persiapannya seperti apa, kita akan melihat ke Jakarta. Seperti apa persiapannya. Benar sekali. Dan tentu Jakarta ini gak lepas dari ikon Monas atau Monumen Nasional yang merupakan menjadi ikon Jakarta dan juga tempat-tempat lokasi wisata di Jakarta. Iya, Monas sendiri terletak di pusat kota Jakarta dan Monas menjadi tempat wisata dan pusat pendidikan yang menarik bagi warga Jakarta dan sekitarnya. Dan warga yang datang pun dapat menyaksikan bendera pusaka yang tersimpan aman di ruang kemerdekaan cawan Tunggu Monas. Monumen Nasional yang biasa disebut Monas saat ini dikenal sebagai Lambang Jakarta. Dengan bentuk yang khas dan luar area sampai 80 hektare, Monas juga memiliki peran penting sebagai ruang terbuka hijau di pusat Jakarta. Monas merupakan sebuah Tunggu peringatan kegigihan rakyat Indonesia melawan kolonialisme Hibia Belanda. Monumen ini didirikan pada 17 Agustus 1961. Tunggu setinggi 132 meter akhirnya diselesaikan tepat pada tanggal 12 Juli 1975 yang kemudian segera diresmikan presiden pada hari itu juga. Sekarang Tunggu Monas menjadi salah satu destinasi wisata yang digemari masyarakat Ibu Kota. Letaknya tempat di jantung Ibu Kota, tepatnya di lapangan Medan Merdeka Jakarta Pusat. Tak hanya menjadi destinasi wisata populer bagi warga Jakarta, Monas juga kerap dijadikan tempat beragam perhelatan akbar hingga menjadi tempat terhormat untuk menyimpan bendera pusaka yang berada di ruang kemerdekaan cawan Tunggu Monas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.